assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya dengan Fadhil disini selamat datang di channel bisa service sendiri di video ini saya akan mereview sebuah alat yaitu satu unit multitester atau multimeter atau bisa disebut juga avometer untuk spesifikasi dan kelengkapannya apa aja langsung aja kita unboxing dan akan saya review satu persatu di video ini dalam paket pembelian ini mendapatkan satu lembar buku petunjuk atau manual book walaupun satu lembar dan ini multitesternya masih terbungkus plastik kemudian juga mendapat sepasang Proof Test atau kabel yang warna merah dan hitam ini ya Oke saya bahas kelengkapan yang pertama ini buku manualnya atau instruction manual buku petunjuk yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris ini sangat singkat pada dan jelas beberapa poin penting dijelaskan di sini misalnya jangan menggunakan multitester ini untuk mengukur tegangan DC di atas 1000 volt atau mengukur tegangan AC di atas 700 volt dan di belakang kardusnya juga terdapat beberapa spesifikasi penting di sini untuk mengukur arus DC AC maksimal hanya 600 volt untuk mengukur tegangan AC maksimal 600 volt dengan tingkat akurat yang tertulis di kolomnya ini kemudian secara singkat di sini tertulis bisa digunakan untuk mengukur DC current atau rus DC dengan spesifikasi mulai dari 200 mikroampere sampai 10 ampere kemudian bisa digunakan untuk mengukur hambatan dengan satuan Om ya kemudian di sini juga tertulis fitur display 199 digit dan continuity kurang dari 50 Ohm hfe kemudian bisa untuk mengukur diode tes atau lampu dioda backlight warna biru ya backlightnya data hold kemudian fitur lainnya tertulis di sini dan ini menggunakan baterai 9 volt DC dengan kode 6f22 dan ada safety ratingnya juga Oke teman-teman lanjut ke pembahasan perangkat multitester ini ini saya beli dari toko online seharga Rp48.000 belum termasuk baterai jadi saya membeli baterai sendiri ya dengan spesifikasi baterai 9 volt atau bisa disebut baterai kotak ya pemasangannya sangat mudah karena kutub positif dan negatifnya terlihat beda seperti ini cara memasangnya kita masukkan ke kolom atau box baterainya dan kita tutup kembali kemudian juga alat ini diberikan silikon sebagai pelindung ya terhadap benturan atau goresan Oke ini adalah kabel protesnya yang berwarna merah dan biru panjangnya kurang lebih 50 cm dan kualitasnya ya nggak terlalu bagus ya sesuai dengan harganya teman-teman kemudian ini Oh sebelumnya akan saya tunjukin ke bagian fitur ini ya backlightnya ini ada backlight warna biru teman-teman kalau minggu mungkin digunakan saat kegelapan atau kurang cahaya bisa kita tekan untuk memperjelas hasil atau melihat nilai ya Oke teman-teman sekarang saya tunjukkan di bagian pengukuran di selektor ini sudah saya tunjukkan tanda panahnya di angka 200 yang sampai angka 600 ya ini adalah untuk mengukur tegangan voltase AC atau voltase AC di rumah atau tegangan PLN kemudian di bagian ini ada yang belum saya pahami ya teman-teman ada tulisan ma9v ini saya belum paham soalnya ini nggak ada di spesifikasi kardusnya maupun buku petunjuk teman-teman bagian ini ya kalian yang tahu atau paham bisa sharing di kolom komentar Oke lanjut ke bagian selanjutnya selektor saya tunjukkan di angka 2m sampai 10a ini adalah untuk mengukur arus atau current khusus hanya DC ya teman-teman kemudian ada 8 lubang diatasnya tertulis SHF ebce ini adalah untuk mengukur transistor kemudian untuk yang ada lambang seperti volume ini adalah untuk mengukur dioda yang ada tanda panah dan tanda seperti antena itu ya kemudian di bagian sisi kiri bawah dari angka 200-2 m ini untuk mengukur resistor atau hambatan dengan satuan Ohm atau OHM Oke teman-teman lanjut untuk pemasangan kabel warna hitam ini di tengah yang ada ada tulisan com dan kabel merah berada di lubang paling kanan ada tulisan lambang V Ohm dan ma Oke langsung aja untuk praktek saya akan mengukur beberapa perangkat di sini ada beberapa jenis baterai ya dengan spesifikasi masing-masing yang pertama ini baterai termometer saya kurang tahu ini tegangannya berapa langsung aja kita ukur Oke untuk hasilnya bisa terlihat di sini 1,476 volt ya untuk selektornya sehat arahkan ke volt DC yang angka 2 ya teman-teman karena baterai ini tegangannya di bawah 2 volt selanjutnya baterai yang tertulis 1,5 volt jadi selektornya saya arahkan ke angka 2 jadi untuk pembaca aja jadi lebih akurat untuk di belakang komanya ya men juga bisa diarahkan ke yang maksimal 20 volt ya tetap terbaca mungkin hanya desimal di belakang komanya aja yang berbeda begitu teman-teman untuk membaca nilainya Oke beberapa baterai ini cara pengukurannya teman-teman pasti bisa ya tinggal selektornya kita arahkan ke lambang volt yang ada alambang arus bolak-balik tuh ya baik lanjut ke baterai selanjutnya dengan baterai yang bisa di charge ulang ya ini dengan seri atau kodenya 18650 untuk kita ukur tegangannya disitu tertulis 3,7 volt ya teman-teman namun kita pastikan berapa tegangan realistisnya dan juga bisa untuk melihat kondisi baterai Oke dan ini hasilnya tertera 4 volt ya mungkin hasilnya enggak sesuai di spesifikasi yang tertulis di baterai ya mungkin karena merek baterainya enggak jelas ya kadang seperti itu ya teman-teman merek merek baterai enggak jelas hasilnya kadang kalau kita ukur enggak sesuai baik lanjut ke baterai selanjutnya ini adalah baterai 26650 bentuk fisiknya seperti ini ya lebih besar dari yang 18650 ini baterai yang bisa di charger ulang mari kita tes dan berapa hasilnya untuk tegangan atau voltasenya dan hasilnya adalah 3,8 ya dan ini stabil ini menunjukkan baterai masih sehat Oke lanjut ke baterai 9 volt atau baterai kotak ini Mari kita tes tegangannya positif dan negatifnya kutubnya jangan sampai salah kalau pun salah nanti hasilnya ada muncul negatif ya teman-teman dan hasilnya adalah 9,75 volt seperti ini ini baterainya masih baru ya teman-teman saya baru beli tadi dari toko elektronik baik sekarang lanjut ke pengukuran resistor atau hambatan ya teman-teman ini ada satu buah resistor yang saya kurang tahu untuk membacanya ya benar ada cara manualnya untuk mengukur cara manual atau menghitung secara manual dengan meng-crunch code cincinnya itu ya warna-warna cincinnya itu Oke lebih cepatnya mending kita ukur aja kita arahkan selektornya ke arah pengukuran resistor ya ini saya arahkan ke angka 200 dan kita sambungin aja prop testnya dan menunjukkan resistor ini menunjukkan penilai 4,2 4,2 ohm ya kurang lebih seperti itu ini kalau dibolak-balik propnya enggak masalah maka nilainya akan muncul dengan sama ya maksudnya angkanya yang muncul akan sama Oke selanjutnya saya akan mencoba mengecek lampu LED ini atau LED ini apakah berfungsi atau tidak propnya seharus sesuai kalau ini ya teman-teman negatif negatif positif ke positif dan selektornya diarahkan yang lambang volume sama tadi ya seperti ini pokoknya harus sesuai apa yang kita ukur dengan sesuai dengan selektornya ini negatif saya sambungkan ke kutub negatif LED nya dan positif ke positif LED nya ini menunjukkan lampu LED nya menyala berarti kondisinya normal dan biasanya kalau terjadi short pada komponen tertentu kita pakai mode ini biasanya akan muncul parat dari multitester nya ya teman-teman nanti akan saya tunjukkan bagaimana ininya suaranya nah ini kalau dibalik enggak akan nyala ya teman-teman untuk pengukuran apa untuk mengetes lampu LED ini jadi harus sesuai kutubnya oke ini yang saya maksud tadi gak ada komponen yang mengalami short dan kita ukur ini seandainya short ya maka akan muncul bunyi pip gitu teman-teman seperti ini selanjutnya ini saya ukur tegangan output dari baterai eh sorry dari charger laptop ya teman-teman ini tertulis outputnya 22 volt dan kita colokin aja proof negatif dan positif nya disitu disini menunjukkan 21,3 mirip lah ya sesuai dengan yang tertulis atau di spesifikasinya selanjutnya ini baterai baterai lagi charger charger dengan spesifikasi outputnya 5 volt kita ukur lagi dan hasilnya menunjukkan nilai 4,9 volt baik selanjutnya ini saya mengukur tegangan baterai aki untuk selektornya karena aki tegangannya 12 volt jadi kita arahkan yang di atasnya teman-teman disini saya arahkan di angka 200 volt walaupun bisa di angka 20 voltnya tinggal kita tunjukkan atau kita sambungkan prop testnya ke kutub positif dan negatifnya maka akan muncul hasil dan hasilnya adalah 12,3 ini menunjukkan aki mobil masih sehat atau normal kemudian saya akan mengukur tegangannya saat mesin nyala untuk melihat kondisi fungsi dari alternator ya jadi untuk pengisian baterainya berfungsi netbaik atau tidak oke disini menunjukkan angkanya dari angka 12 volt tadi ya dari posisi mesin mati menjadi angka 14, sekian volt dan ini belum stabil ya karena kondisi mesinnya belum idle karena baru dinyalakan dan ini menunjukkan bahwa fungsi pengisian baterai dalam kondisi normal dan alternator fungsi dengan baik atau dalam kondisi yang normal oke teman-teman sekarang akan saya ukur tegangan arus PLN atau arus AC yang di rumah saya ini ini selectornya saya tunjukkan ke angka 600 volt ya sorry karena spesifikasi voltase di rumah ini sebesar 220 volt nah proofnya ini nggak usah takut kebalik bolak-balik nggak masalah dan pede aja untuk menyolokinya nggak usah ragu seperti ini dan hasilnya dari pengukur ini adalah sebesar 219 volt ya ya sesuai lah dari spesifikasi yang diberikan oleh PLN yaitu sebesar 220 volt seperti ini teman-teman hasilnya ini proofnya yang warna hitam dan merah nggak usah takut ya mau kebalik atau nggak dipindah ke sebelah kanan atau lubang yang mana juga nggak masalah baik teman-teman sekian dulu untuk pembahasan tentang multitester ini mohon maaf jika belum lengkap untuk penjelasannya dan mungkin di video selanjutnya akan saya bahas lebih detail ya terima kasih kalian yang telah menyaksikan video ini akhir kata wa bila taufiq al-daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati